Inilah 5 cara agar bisnis online Anda tidak bangkrut. Cara pertama, optimis dan berpikir praktis. Pertama kali yang Anda harus lakukan sebagai pebisnis adalah optimis. Jika Anda berada pada lingkungan yang berisi orang yang suka mengeluhkan keadaan, saatnya Anda pindah ke lingkungan yang positif. Ketika permasalahan terjadi pada bisnis Anda, maka cobalah berpikir praktis. Selalu pikirkan solusi dari setiap permasalahan, bukan selalu memikirkan masalah yang terjadi. Optimis dan berpikir praktis ini sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Cara kedua, disiplin membuat laporan keuangan. Permasalahan bisnis kecil maupun besar adalah masalah pencatatan keuangan. Segala pengeluaran atau pemasukan yang berkaitan dengan perusahaan harus dicatat. Pisahkan juga keuangan pribadi owner dan keuangan perusahaan. Cara ketiga, fokus pada hal penting. Bisa jadi kegagalan bisnis karena tidak fokus pada tujuan. Perusahaan tergoda untuk melakukan banyak hal, apapun, namun hanya sekedar mendapatkan keuntungan sementara. Bisnis adalah perjalanan panjang. Perusahaan perlu untuk fokus pada satu tujuan, satu bidang yang ingin dicapai. Jika terlalu berjabang, biaya operasional juga akan membengkak. Maka wajib bagi perusahaan untuk fokus. Cara keempat, inovasi dengan tim R&D. Teknologi semakin berkembang cepat. Tim riset ini memang bertujuan dibentuk oleh perusahaan adalah untuk menciptakan inovasi dan perobosan baru, baik untuk kalangan internal maupun eksternal. Inovasi juga menjadi cara efektif untuk mencegah kegagalan pada bisnis kita. Cara kelima, revenue model baru. Kondisi perekonomian yang tidak menentu dan fluktuatif membuat target penjualan bisnis naik, turun, dan tidak menentu. Bisa lagi menjadi lebih parah ketika pemasukan utama bisnis kita tiba-tiba mengalami penurunan drastis. Dalam hal ini, para pelaku bisnis harus dituntut untuk kreatif dalam mencari solusi berupa revenue model baru. Perusahaan bisa mencoba bisnis model dengan market yang berbeda atau dengan layanan atau produk khusus. Lima hal di atas bisa membantu Anda terhindar dari kebangkrutan. Selamat mencoba!